Hei Cong, lu lihat ada orang sendirian di situ Peraksi kita Lu duluan, ntar gue berikutnya Jadi serangan pertama lu buat jantungnya bergoyang Masuk gue serangan kedua Apa gak copot dia punya jantung Ide bagus tuh Gas Seperti itulah wanita Ketika seorang pria yang ia sukai tidak merespon Dia akan pergi tanpa kabar Kemudian muncul dengan penampilan yang dapat mengejutkan pria tersebut Sisi lain dari seorang pria adalah Ketika ia gabut ia akan melupakan wibawanya Kemudian bertingkah ke kanak-kanakan Selamat malam, tuan dan nona Selamat malam Apa yang kalian berdua lakukan tengah malam di tempat sepi seperti ini? Gue kuruti Gue pocong Apakah kalian berdua hantu? Begitulah Baiklah, saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran tentang pribadi dan penampilan kalian berdua Menurut sudut pandang saya Terlepas apakah akan merubah pandangan tuan dan nona di kemudian hari? Kuntilanak selalu diperankan oleh seorang wanita Memakai daster longgar panjang yang sampai menutup kedua kakinya Penampilan nona seperti ini bisa jadi dikarenakan nona pernah beranggapan Kalau wanita berdaster seperti itu tidak modern, kurang menarik, dan membuat tidak percaya diri Sementara pakaian yang kurang bahan dan belum selesai dijahit Nona jadikan sebagai standar dalam berpenampilan yang trendy dan juga stylish Sehingga sekarang nona harus menerima dari apa yang pernah nona anggap Sekarang saya tanya ke tuan Ketika tuan baru saja dilahirkan, bagaimana orang-orang tahu kalau identitas tuan adalah seorang pria? Karena gue punya Imelda Maaf tuan, apa itu Imelda? Imut, legit, doyan ama janda Baiklah, saya menghargai nama yang tuan berikan Untuk nona, maaf sebelumnya Bila percakapan ini nanti membuat nona tidak nyaman Apakah ketika tuan lahir, si Imelda ini langsung memiliki kepala? Ya enggak lah, kan masih ada ujungnya Tepat, dan saya curiga sampai saat ini Tuan masih membiarkan kepala Imelda ini tetap aman berada di dalam ujungnya Hah? Jangan asal nuduh dong, ada cewek nih Saya tidak menunduh tuan, tapi curiga Dan landasan kecurigaan saya dikarenakan satu pertanyaan Mengapa hantu pocong selalu identik dengan seorang pria? Dan penampilan tuan telah menjawab pertanyaan itu Dimana kepala tuan masih tetap aman berada di dalam ujungnya Dan ini pasti ada kaitannya dengan Imelda tuan Tempat tinggal kuntilanak digambarkan hidup bergelantungan di atas pohon Benar begitu nona? Benar Itu adalah resiko nona yang terlalu sering menggantung hubungan dan perasaan seorang pria Sehingga pria tersebut selalu merasa hidup kesepian di dalam ketidakpastian Ini pun berlaku untuk anda tuan Dimana ketika tuan membuat seorang wanita sudah merasa nyaman dengan tuan Dan ternyata wanita itu hanya tuan jadikan sebagai batu lompatan demi untuk mendekati sahabat wanita tersebut Sekarang tuan pun harus menerima resiko berjalan melompat-lompat tanpa ada kesudahan Dan yang sering membuat saya bertanya-tanya adalah Mengapa tangan tuan seperti terbelenggu dengan sebuah rantai besi yang digembok? Padahal itu hanya lembaran kain Namun seketika pikiran saya kembali tertuju pada satu pertanyaan Mengapa hantu pocong selalu pria? Apalagi ini Bahasa komunikasi pria selain lisan adalah tangannya Apalagi ketika ia sedang dimabuk asmara Ia menggunakan lisan untuk merangkai kata-kata cinta buat seorang pujangga Ketika wanitanya mulai hanyut dalam hayalan dusta Sekejap tangan si pria ikut menyatakan cinta Dan sudah berada di suatu tempat yang tidak terduga Terakhir Sebagian besar orang mengatakan Kalau penyebab hantu bergentayangan itu dikarenakan ada satu urusan yang belum terselesaikan Dan saya yakin di zaman sekarang ini urusan yang paling susah untuk diselesaikan adalah Kalian berdua pasti punya utang dan belum dibayar Ingat Ini konteksnya bagaimana kalian bisa menjadi hantu Menurut perspektif saya Dan saya yakin tidak ada orang yang bercita-cita ingin menjadi hantu Jadi pelanggaran kalian berdua adalah Melewati batas jam malam yang sudah ditentukan Dan berencana menyabutkan seseorang aparat hukum yang sedang bertugas Sekarang tanda tangan di surat tilan kalian berdua Dan silakan bayar sanksinya di sana Malam minggu gini malah kena giliran ronda Bakal ngamuk bebek gue Wah, kampret Lo kesalah sama siapa sih? Sama lo Kok gue? Emang siapa lagi? Coba lo kemarin buat alasan sama Pak RT Kalau gue nggak bisa malam minggu ikut ronda Lagi ada urusan kek, sakit kek, ke rumah saudara kek Kalau lo tahu gue punya cewek Kayak nggak pernah punya cewek aja lo cuy Lo ngejek apa nyindir nih? Mumpung belum gue tabok Sorry cuy, gue lupa Kalau lo berdua jomblo ngenes Hmm Eh cuy, itu cewek lo kan? Lo, 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 lo Beb, mau kemana? Ini siapa Beb? Ayo Beb, nggak usah peduli aman ya orang Beb, Beb, Beb Hahaha Wuuuuh Makan tuh Beb, Beb Karma emang gercep cuy Tadi suka-suka muncungnya aja bilang kita jomblo ngenes Nggak taunya Langsung dilanting Hahaha Hmm Dah lama gue nggak gangguin orang Waktunya pemanasan Bang 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 Eh cuy, ayo ada suara cewek Apa emang benar kita kelamaan jomblo cuy? Sampi-sampi suara jangkrik dikira suara cewek Bang Beneran cewek cuy Mbak Mbak Lo dimana? Disini bang Mana cuy? Disini bang Jangan-jangan emang suara jangkrik cuy Woi Nggak ada ke belakang kampret Loh mbak Ngapain semuanya disitu? Gue malu bang Soalnya badan gue nggak pake apa-apa Makanya mbak jangan disitu Ntar malah kemasukan pacet Hah? Hih Geli-geli-geli Geli-geli sama pacet Hih Waaaaa Kuiang Hihihihi Coy-coy Kabur cuy Kenapa sih kalian? Baru ngeliat setan Huu Waaaaa Kalian nggak mungkin bisa lari Akan gue hisap darah kalian satu persatu Coy-coy Gimana nih? Hihihihi Cukup Cukup Lo kenapa cuy? Hihihihi Gua nggak nyangka Lo rela menyerahkan diri Ini lebih bagus Dari para capek-capek lari Barusan tadi cewek gue Mutusin gue cuy Gue bener-bener kecewa Jadi lo putus asa Akhirnya gue sadar Kalau cewek semuanya sama Mereka selalu ingin dijaga perasanya Tapi tidak pernah tahu Bagaimana perasaan gue sebagai cowok Wanita semuanya tidak punya hati Kok lo jadi curhat? Tapi setelah gue melihat Dengan mata kepala gue sendiri Ternyata gue salah Cewek tidak semuanya sama Masih ada lo Maksudnya? Ternyata lo punya hati Waa Waa Dan apakah lo masih tega Ingin menyakiti gue Yang bener-bener sudah sangat tersakiti Hanya karena nafsu lo Sementara lo adalah Satu-satunya cewek Yang masih memiliki hati Tersentu gue cuy Sama cuy Coba lo pejamkan mata sejenak Dan tanya sama hati lo ini Masihkah ada kejahatan Di dalam diri lo ini? Kalau masih ada Gue rela jadi koruan pertama Lari cuy Lari cuy Kampren Woi Kalau jualan Pelanggan lo banyakin Ini malah bengong yang lo pamerin Lo mau beli bakso Dua porsi dibungkus Gak usah kasih micin Minya kurangin Pentol banyakin Tekor gue kampren Hehehe Canda Buruan Bengong lagi lo Santai aja napa sih Timbang ngutang aja pake buru-buru Hei Kok bener? Belum lo nyampi kemari Aroma bakalan ngutang lo Udah kecium mama gue Hmm Eh Lo ada apa sih? Kayak kacau banget pikiran lo Hmm Apa gak kacau cuy? Dah hampir dua bulan gue jualan bakso Tiap hari yang beli jari-jari sebelah tangan aja Gak habis kalau dihitung Tantangan kalau mau sukses ya gitu cuy Tinggal strategi lo aja manjur Apa malah berakhir mandi lumpur Semua butuh proses Lo nikmati aja prosesnya cuy Menikmati proses kebangkrutan gue maksud lo Gue sekarang butuh gimana caranya bakso gue rame Rame dan rame Titik Kesukian Maksudnya? Ini maaf-maaf nih Itu kalau lo mau aja sih Gue nyaranin enggak Cuma ngasih tau aja Selanjutnya Serah lo aja deh Lo tau kan hutan larangan di ujung desa kita Hmm Ceritanya disana ada genderwo Yang bisa bantu buat usaha lo ini rame Haa Nomor WA-nya berapa cuy? Pan*** gue udah serius lo malah pecanda? Gue serius Emang lo gak tau genderwo itu apaan? Hah? Ya enggak lah Dengernya aja baru sekarang Setan Hah? Maksud lo gue Kerjasama matu setan genderwo Itu maksud persugian Gila lo cuy Temen macam apa lo tega menjurumuskan dalam kesesatan? Kan gue tadi udah bilang Hah? Gue bener-bener gak nyangka Tugenderwo emang bener-bener manjur? Pan*** Manjur gak? Gue sih denger langsung dari sumber yang pernah ngelakuin itu Sukses emang dia Dia itu siapa cuy? Penasaran gue Ini menyakup lipasi cuy Gue gak mungkin membocorkan data itu Kita sebut saja namanya Mawar Lo nanya gak sama Mawar? Saratnya apa aja buat Tugenderwo? Ya enggak lah Waktu itu kan gue gak tertarik Pokoknya gini aja Mending lo langsung ke hutan larangan Temui Tugenderwo Sembari lo bawa fotokopi KTP Surat keterangan usaha Penghasilan per bulan Amar rekening listrik Tapi gue takut sendirian cuy Lo temenin gue Gimana kalau lo aja? Lama amat baksonya cuy Udah laper nih Panjang umur Baru aja mau gue sebut Maksud lo? Gue ngajak Betul Eh cuy Lo temenin dia ke hutan larangan Gimana? Oh Enggak enggak Ngapain gue kesana? Nyari anak jin Kalau lo mau Seminggu gratis makan baksonya cuy Bos Eh cuy Lo udah pernah ketemu sama Tugenderwo? Boro-boro ketemu Bentuknya aja gue enggak tahu Jadi gimana kita tahu Tugenderwo itu siapa? Emang lo enggak nanya alamat rumahnya di mana? Enggak Gue kira lo tahu Waaaaa Waaaaa Orang hutan Kampre lo berdua gue dibilangin orang hutan Mau cari ribut Orang hutan bisa ngomong Woy Gue Genderwo Raja dari hutan larangan yang kalian masukin tanpa izin ini Jadi lo Genderwo? Benar Hehehe Sorry-sorry kalau tadi kami sedikit kurang sopan Kebetulan kami kemari emang ada perlu sama lo Wuuu Gue tahu maksud kalian kemari Pasti lo kepengen usaha lo laris manis kan? Lebih kurang gitu Baiklah Lo tahu saratnya apa aja? Nih Apaan tuh? Gue udah bawa foto kopi KTP Surat keterahan usaha Penghasilan terakhir Amar rekening listrik Paham Lo kira gue tukang lesing motor pakai sarat gituan? Sorry gue enggak tahu Jadi saratnya apaan? Dengerin baik-baik Setiap 6 kali purnama Lo harus kirimkan ke gue 3 perawan Enggak perlu good looking Asal masih ting-ting Emang mau lo apain tuh perawan? Ah Pakai nanya lagi Macem gak tahu aja Kita sama-sama laki-laki lo Masa harus gue jelasin? Bikin serba salah gue aja lo Anjir Kemaruh amat nih saya tanaman cewek Kalau bulu udah kelewat lebat Biasanya emang rakus cuy Gimana? Sanggup enggak? Gimana cuy? Kayaknya nih generu Emang satu-satunya cara Bikin usaha lo laris cuy Gue punya ide Gue dua mangkuk bang Gue gak usah pakai mie Sabar sabar Semua pasti kebagian Weee Sukses sekarang lo Gimana? Manjur? Mujarab cuy No lo liat Makasih bang Besok datang lagi Lo kalau dipoto senyum Gue tembak nih Iya aman bang Aman bang Lo siap cuy? Siap cuy Yakin? Yakin gak yakin lah cuy Yakin gak yakin gimana ceritanya cuy Yaudah yakin Gitu dong Kalau mau untung besar Harus berani ngambil resiko Oke siap Jelangkung Jelangkung Disini ada pesta Mana-mana pestanya cuy? Kok kalian gak ngajak-ngajak? Kampret lo cuy Bikin kaget aja Tau nih orang Udah tegang-tegang dari tadi Jadi gagal nih Emang lo berdua pada ngapain? Kita lagi main jelangkung cuy Hah? Emang kalian berdua gak tau Sedang main sama siapa? Ntar kalau dia minta anterin pulang Siapa yang anterin? Emang lo berdua tau rumahnya dimana? Bilang dong dari tadi Ini jelangkungnya kok kecil gini Paling dua angka doang Nih Buset Pasti kena empat angka Kita mulai lagi Jelangkung Jelangkung Disini ada pesta Pestanya kecil-kecilan Wah Mantra kayak gitu udah mainstream Biar gue yang baca Jelangkung Jelangkung Disini ada pesta Testanya hajatan pake organ tunggal Datang gak diundang? Pulang bawa rendang Anjir Kayak gue kenal Serius nih? Gitu dong Sekali-kali pesta besar kayak Kan gue jadi garcep Kampret Lo semua nipu gue ha? Lo emang jenius cuy Kalian semua tidak tau Sedang beradabat dengan siapa? Batok kelapa Berani-beraninya kalian bilang gue Batok kelapa Emang siapa? Gue salah satu setan Tremasur Tersayur Tersahur Termasyur Termasyur Dan sudah menjadi legenda Paling menakutkan Sejak dahulu kala Itu kan dahulu kala Sekarang udah lain cerita wak Apa iya? Hah? Kalian pasti mau nipu gue lagi Kami kan gak takut sama lo Iya juga Kalian mau ngapain panggil gue? Oh Gue tau Pasti minta nomor togel Manusia emang tidak pernah mau berusaha Selalu saja ingin kaya dengan cara instan Kalian pikir cara seperti itu benar Makanya kami panggil lo kemari Agar sesuatu yang gak benar Jadi benar Maksud lo? Gue yakin hasil panen kita kali ini Tembus 4 digit cuy Pasti cuy Gak akan leset di atas 1000 kilo Woy Mewek aja lo Burung amat ikus perhatiin Iya bang Hehehe Hehehe Gak